Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomontes series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Dengwa Sisingci Season 7 Versi Manhua episode 8 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyima episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Auswe pun nekat menantang semua Asura Untuk berdiskusi dengan Sang Raja Asura Singkat cerita Sang Raja Gila pun memenangkan banding Auswe Akan tetapi ia tak bisa ikut membantu Auswe Karena memang Sang Raja Asura tidak mau melanggar janji dengan surga guys Akan tetapi Raja Gila pun hanya akan mengirimkan 10 pejuang Asura terkuatnya Untuk hadir dan menonton peperangan Terlihat saat ini Auswe berubah menjadi wujud naganya dan terbang di atas awan Dan tampak sisiknya pun ada yang lepas dari tubuhnya dan melayang di udara Tampaknya Auswe masih terluka akibat pertempurannya di Asura Sial Raja Gila ternyata orangnya susah untuk membantu orang Dan gara-gara nekat bertempur di Asura Aku hampir mati dibuatnya Aku tak akan melakukannya lagi Ucap Auswe kesal Lalu ia pun melesat terbang menembus awan di bawahnya Dan terlihatlah ia sudah sampai di pulau di atas awan Tempat kakek naga kuno dan ibunya berada Lalu ia pun mendarat dan berubah menjadi wujud manusianya Lama tak bertemu ibu ucapnya Karena ternyata saat ini Auswe sedang menemui ibunya Ibunya pun hanya menoleh dengan tatapan ciri khasnya Yaitu tatapan yang sangat dingin Auswe pun lalu bertanya kepada ibunya Apakah ibunya dulu juga pernah kesini? Sebelum dulu ia tinggal di istana naga Dan ia lanjut berkata bahwa kedatangannya kesini Untuk memberitahu kepada ibunya Kalau saat ini suku naga sedang membutuhkan bantuannya Oh ada apa denganku? Aku tidak tertarik Jawab Muraswe dengan dingin Mendengar hal itu Auswe pun jadi curcol Ibu, dulu kau mengabekanku dan pergi meninggalkanku Sebenarnya aku juga tak mau menaruh harapan yang besar kepadamu Agar mau bergabung dalam peperangan ini Tapi setidaknya berilah anakmu ini kata-kata motivasi ibu Mendengar hal itu, Muraswe pun langsung mengatakan kepada Auswe Kenapa Auswe terlihat kecewa seperti ini? Siapa yang menyuruhmu menanggung beban ini? Kenapa kau tidak kembali pada sifat aslimu saja? Kau yang selalu acuh tak acuh kepada semua orang dan tak peduli kepada dunia Mengapa kau malah menyiksa dirimu sendiri dengan memikul tanggung jawab yang besar ini? Ujar Munaswe dengan santainya Mendengar hal itu Auswe pun terlihat lemas Karena ia pikir ibunya akan mendukungnya menjadi seorang raja naga Ibunya pun lalu berkata, Auswe lakukanlah apa yang kamu suka Kamu sudah dewasa dan tak membutuhkan dukungan dari orang lain Apalagi saran dari diriku Kau tahu kenapa namamu Auswe? Karena di dunia yang dingin ini, Sue artinya salju Tetaplah kau menjadi dingin Karena kehangatan hanya akan membuat salju-salju itu menghilang Auswe pun hanya terdiam dan ia mencoba memahami tentang ibunya Xin lalu beralih di tempat yang penuh salju Dan itu adalah Laut Jina Utara Di sana Auswe langsung disambut oleh tiga raja tua Dan sang putri raja yaitu Aobing Hei Aoswe, selamat datang di istana naga Laut Utara Ucap Aobing Salah satu raja naga di situ pun lalu berkata Dan mengucapkan selamat datang kepada Auswe Auswe, sang raja naga termuda dalam sejarah Ia pun lalu bertanya, apakah raja naga terluka seperti itu? Tidak mungkin Raja naga sebelumnya tidak pernah sampai seperti ini Ucapnya mengejak Auswe Yang hanya mempunyai satu tangan saja Terima kasih buah ilong Kau ternyata sangat peduli padaku Kamu orang tua yang sudah bau tanah Tapi mulutmu juga masih bau Ucap Auswe lirih dengan raut wajah datar Raja yang lain pun bertanya tentang Auswe Yang tiba-tiba mengajak untuk mengadakan konferensi Mungkinkah Laut Cina Timur mengganggu istana surgawi lagi? Karena tidak benar mengurus Laut Cina Timur Sekarang malah akan mengganggu keamanan keluarga naga yang lain Raja naga satunya lagi itu pun juga menyahut tapi terlihat cuek Ya sebagai raja naga haruskah itu ditentang? Ucapnya Mendengar ocahan para raja naga itu Auswe pun memutuskan untuk pergi saja Karena itu hanya buang-buang waktunya saja Ups aku terburu-buru Kemudian Auswe berkata kalau ia ingin istirahat Dan ia mengingatkan kepada para raja tua itu Kalau ia akan mengadakan pertemuan di esok hari Melihat Auswe yang nyelolong begitu saja Membuat tiga raja naga tua itu pun kesal Dan menganggap Auswe sangat tidak sopan Mereka tampak ngomel-ngomel sendiri dan mengolok-olok Auswe Sedangkan Aobing yang cantik, baik hati dan tidak sombong Itu pun langsung berteriak dan mengejar Auswe Auswe tunggu Biarkan aku yang mengantarmu ke kamar Ucapnya Singkat cerita Auswe pun sudah berada di kamarnya Berduaan dengan Aobing guys Terlihat Aobing pun sangat peduli dengan sang raja naga itu Ia pun lalu merawat luka Auswe dengan sangat baik Aobing disitu berkata Kalau waktu sudah sangat mepet Ia pun bertanya kepada Auswe Kenapa ia tak mengadakan pertemuan malam ini saja Karena lebih cepat lebih baik Auswe pun sambil tersenyum berkata Terima kasih Aobing Kamu baru saja lihatkan Bagaimana sikap raja tua itu Baru datang saja sudah membuatku kesal Sepertinya tak akan mudah Untuk mendapatkan dukungan dari barang-barang kuno itu Dan ketika mereka berdua masih asyik ngobrol Tiba-tiba saja terdengar orang yang berteriak Auswe pun jadi kaget Kemudian ia bertanya siapa itu yang berisik malam-malam Mengganggu saja Aobing pun menjawab Kalau itu adalah Aoyilong yang berada di sel penjara Dia mungkin tahu kalau kamu datang kemari Makanya dia jadi emosi dan berteriak-teriak tidak jelas seperti itu Ujar Aobing Mendengar hal itu Auswe pun langsung tersenyum dan berkata Apakah dia sangat ingin bertemu denganku? Sehingga ia terdengar bersemangat seperti ini Ini sangat menarik Aku juga sangat merindukanmu Sin kemudian beralih di sel penjara Terlihat Aoyilong pun ngamuk Ia memukuli pagar sel dan menendang-nendang tembok Woy Aoswe Kemari kau Beraninya kau membuatku seperti ini Ujarnya berteriak Lalu tiba-tiba saja Permisi Aoyilong pun langsung menoleh Ia pun langsung terkejut dan geram Dan berkata lirih Aoswe Aku mengganggumu ya orang gila Sapa Aoswe dengan melambaikan tangannya Kurang ajar Kamu yang gila Teriak Aoyilong marah Dan ia pun bersiap untuk memukul Aoswe Dan What Aoyilong pun langsung istirahat di tempat Dengan wajah yang sangat panik Karena Aoswe langsung menodongnya Dengan pedang naganya Tepat di depan hidungnya guys Apakah kau gatel jika diam? Hahaha Raja ini sedang dalam suasana hati yang buruk Cari orang lain saja jika ingin curhat Ucap Aoswe Kamu telah memenjarakanku seperti ini Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku disini seumur hidup? Teriak Aoyilong Aoswe pun langsung menarik pedangnya Dan ia malah berkata Seumur hidupmu itu tidak cukup Aku akan memenjarakanku Sepuluh kali lipat dari seumur hidupmu Aoyilong yang mendengar itu pun tambah marah Daripada begitu Ia pun menyuruh Aoswe untuk membunuhnya saja Dan ia malah mengancam Aoswe Jangan biarkan aku keluar dari sini Atau aku yang akan membunuhmu dengan tanganku sendiri Ucap Aoyilong Mendengar hal itu Aoswe pun langsung menatap Aoyilong Tajam-tajam Hehehe Kau sangat menyedihkan sekali Aoyilong Kau harus tahu Kalau aku tak akan mengeluarkanmu dari sini Ujar Aoswe Scene kemudian beralih Pertemuan Raja Naga itu pun sudah dimulai guys Dan brak Terlihat Naga Raja Buhai pun mengebrak meja Dan berkata Cukup Masalah ini tak perlu dibahas lagi Sumber masalah yang berasal dari Laut Cina Timur Biarkan mereka selesaikan sendiri Apalagi Laut Cina Timur adalah pemimpin dari 3000 klan Naga Dan di antara 8 dewa Manusia Naga adalah yang paling cinta damai Berperang melawan langit Itu adalah hal yang sangat konyol Raja Naga ini dengan tegas menentang akan hal ini Teriak Raja Buhai Lalu Raja Yui San pun juga angkat bicara Kalau apa yang dikatakan Raja Buhai itu benar Suku Naga baru saja pulih Akibat peperangan dengan dewa kegelapan Dan jika kita buru-buru untuk perang Maka akan banyak naga yang akan kehilangan orang tersayangnya Dan jika kita melakukan ini Kita tidak pantas untuk menjadi Raja Naga Ucapnya Sedangkan Raja Tianxi pun hanya cuek saja Ia berkata kalau ia akan ikut saja apapun keputusannya Dan terlihat Auswe pun langsung memasang wajah sinis di depan para Raja Naga tua itu Seketika ia pun berdiri dan langsung berteriak Hei kalian orang tua Bicara tentang tradisi naga Bilang saja kalau kalian ingin menjaga wilayah masing-masing Apa kalian pikir kita bisa menghindar dari masalah ini Dasar kentut Surga akan menghabisi dan mencabut nyawa kalian semuanya Apakah kalian akan diam saja menunggu mati Ujar Auswe sambil marah-marah Sontak saja perkataan itu langsung membungkam semua para Raja Naga tua disitu guys Dan tiba-tiba terlihat ada seorang yang berlari menuju pertemuan itu Orang itu berlari dengan sangat cepat Dan ternyata itu adalah Ao Yilong guys Bersama dengan para naga pembunuh Ia pun langsung menerobos menjebol tembok dan langsung menyerang Auswe disitu Jelas saja hal itu langsung membuat Auswe terkejut dan bertanya-tanya Kenapa si naga PC ini tiba-tiba bisa keluar dari penjara Ao Yilong pun langsung berteriak Hei Auswe apakah kau pikir penjara itu bisa menahanku Melihat Auswe akan dikeroyok Dengan sikap Ao Bing pun langsung maju dan menyerang tiga naga pembunuh itu Sedangkan Auswe kini berhadapan dengan Ao Yilong Dan terlihat para Raja Naga tua itu tampak tak terkejut Mereka hanya menonton dan seakan menikmati pertarungan itu guys Auswe pun dengan cepat mengambil pedang naganya Dan langsung menyabatkannya kepada Ao Yilong Kurang ajar kau Yilong mau mati kau teriak Auswe Tapi dengan cepat Ao Yilong pun langsung melompat Ao Yilong yang tak mau kalah itu pun langsung merubah dirinya menjadi wujud naga putihnya Ia pun langsung meraung dan menyerang Auswe Auswe pun juga tak terima Ia langsung berteriak dan melompat ke atas dan langsung berubah menjadi wujud naga hitamnya Dan kedua naga itu pun berduel dengan sengit di udara Dan terlihat tiga naga tua pun terus saja menonton duel itu Dan Raja Bohai pun disitu berkata Konferensi naga baru saja dimulai Tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk menusuk Raja baru itu Ini sangat bagus Ayo hajar dia Ucap Raja tua bangka itu yang malah mendukung Ao Yilong karena ia kesal dengan Auswe Terlihat naga putih dan naga hitam itu pun saling mencakar satu sama lain Mereka pun berputar-putar untuk saling melilit Auswe pun berteriak Hei apa kau cari mati? Akanku beri pelajaran kau Ceketika Auswe pun mengeluarkan bola-bola listrik petir yang sangat banyak dan menyetrum tubuh Ao Yilong Serangan itu membuat Ao Yilong berteriak kesakitan Sehingga ia pun melepaskan cengkeramannya dari tubuh Auswe Dan duar Auswe langsung menghantam Ao Yilong dan langsung membuat ia terjatuh di tanah Dan tak berhenti disitu Auswe pun langsung melesat ke arah Ao Yilong untuk menyerangnya lagi Apa kau melihatnya Ao Yilong? Kekuatanmu belum bisa menandingiku Teriak Auswe Tapi tiba-tiba ketika Auswe hampir mengenai Ao Yilong Ao Yilong pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat Auswe terkejut Dan Ao Yilong pun tiba-tiba sudah berada di atas Auswe Ayo Auswe lihatlah siapa yang lemah Dan mereka pun saling serang dan pertarungan semakin sengit Dan terlihat ketika Raja Naga tua pun berpindah ke atas gedung untuk menonton pertarungan itu Disitu Raja Naga Yusan berkata Ao Yilong bertarung dengan kekuatan seperti itu Aku takut kalau Auswe kalah Dan membuat martabatnya sebagai Raja Naga turun di mata naga yang lain Auswe yang tak terima Ao Yilong akan benar-benar membunuhnya Ia pun seketika mengeluarkan kekuatan dasyat yang memancarkan cahaya emas Serta petir-petir berwarna merah Dan tak hanya itu Auswe pun langsung menggigit tubuh Ao Yilong Terkena gigitan itu Ao Yilong pun kesakitan Ia pun mencoba memberontak dan memutar tubuhnya Ia pun lalu menggigit tubuh Auswe Dan terlihat mereka pun kini saling menggigit satu sama lain Dan masing-masing tak mau untuk melepaskan gigitan mereka Raja tua itu pun kemudian melihat di atap yang lain Kalau ternyata naga yang lain banyak yang menonton pertempuran ini Para naga-naga yang menonton itu sangat kagum melihat duel Auswe dan Ao Yilong Mereka pun sangat khawatir Jika pertarungan itu terus saja berlangsung Maka akan membahayakan para rakyat naga Dan para raja tua bangka itu kemudian juga melihat Ao Bing Yang saat ini sedang bertarung melawan tiga naga pembunuh Ao Bing pun dengan sekuat tenaga menangis semua serangan-serangan dari tiga pembunuh itu Dan sambil bertarung dengan sengit Ao Bing pun masih sempat memikirkan bagaimana hasil pertarungan antara Auswe dan Ao Yilong Dan Ao Bing kini juga merasa sudah kewalahan Melawan tiga pembunuh sekaligus Ao Bing langsung melompat untuk menghindari kebunuhan mereka Tapi ia pun langsung dibuat terkejut Karena ada sesuatu kekuatan yang muncul saat ini Dan ternyata itu adalah raja naga Tianqi Yang mengangkat tangannya dan bersiap akan mengeluarkan jurusnya Raja tua Tianqi apakah kali ini ia akan mengambil keuntungan dari pertarunganku ini Ucap Ao Bing dalam hati Kedua raja yang lain pun berkata Hei saudara Tianqi Tampaknya anda ingin bergabung dalam pertempuran ini Dan terlihat saat ini ketiga pembunuh itu pun melompat bersama-sama Untuk menghabisi Ao Bing Raja Tianqi pun seketika memutar kakinya Hal itu membuat kedua raja naga tua yang lain pun bertanya-tanya Apakah raja Tianqi akan benar-benar serius untuk melancarkan serangan Dan wuss Terlihat naga Tianqi pun melepaskan jurusnya Seketika terlihat tiga naga mantra yang berwarna kemerahan Melesat berkelok-kelok dan langsung menyerang ketiga pembunuh itu Ao Bing pun langsung melompat menjauh dari ketiga pembunuh itu Untuk mendekat kepada raja Tianqi Ia langsung berlutut kepada raja Tianqi Terima kasih raja Tianqi Dan bahkan raja sudah membantuku Raja naga Tianqi pun lalu berkata Kalau Ao Bing tidak usah sukan-sungkan seperti ini Karena yang melakukannya karena memang ia sangat benci dengan konspirasi Sedangkan kedua raja naga yang lain keheranan Apa yang telah dilakukan raja tua Tianqi ini Kembali ke pertarungan Ao Sui Di sana Ao Sui dan Ao Yilong masih kuat-kuatan untuk menggigit satu sama lain Hei Ao Yilong, apa kau tak akan berhenti? Ucap Ao Sui Ao Yilong pun langsung berteriak Aku tak akan berhenti sampai aku membunuhmu Ao Sui Ia pun langsung menghantam kepala Ao Sui dengan keras Ao Sui pun berusaha menghindar dan terbang ke atas Dan Ao Yilong pun terus mencoba memukuli Ao Sui Raja tua yang menonton itu pun berkata Ups, apakah ini benar-benar memanas? Dan bersamaan dengan itu Tiba-tiba tubuh Ao Sui pun berubah menjadi emas Kesabaranku sudah habis Ao Yilong Teriaknya Dan... Seketika keluar cahaya emas Yang meledak dan menyilaukan seluruh istana naga laut utara Dan Ao Sui pun ternyata berubah menjadi wujud naga emasnya guys Ao Yilong pun sangat terkejut melihat naga emas yang muncul di atasnya Dan tiba-tiba Mak belar Dari langit tiba-tiba muncul petir bercahaya emas yang sangat besar Dan menyambar ke bawah dan menimbulkan ledakan yang sangat dasyat Ao Bing pun terlihat tertegun memandangi fenomena itu Para naga yang melihat pun bertanya-tanya Apakah saat ini Ao Sui sudah benar-benar membunuh Ao Yilong? Dan apakah ini sudah berakhir? Dan cahaya emas itu pun perlahan-lahan mulai hilang guys Dan terlihatlah Ao Sui yang menggigit Ao Yilong yang sudah lemas tak berdaya Dan sudah bisa dipastikan kalau pertarungan ini dimenangkan oleh sang raja naga baru Yang mempunyai kekuatan naga emas yaitu Ao Sui Para naga pun bersorak-sorai dan merasa senang atas kemenangan rajanya Bagus sekali ucap Ao Bing Dan para raja tua itu pun dibuat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ao Sui Dan kini mereka berdua pun turun dan merubah wujud menjadi manusianya lagi Terlihat Ao Sui pun menginjak tubuh Ao Yilong yang sudah tak berdaya Ao Sui, kau ternyata memang seorang raja naga, bukan pecundang Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku Kau jangan pura-pura kasihan kepadaku Karena jika sekarang kau tak membunuhku Suatu saat aku yang akan membunuhmu Ujar Ao Yilong Ao Sui pun dengan santai menjawab kalau itu tak jadi masalah Ao Yilong bisa datang kapan saja kepadanya Karena Ao Sui yakin hasilnya akan tetap sama saja Ao Sui pun mengatakan lagi Tapi kau harus ingat Ao Yilong Sebelum semua itu benar-benar terjadi Kau harus berjalan bersamaku untuk melindungi suku naga Dan jika peperangan nanti telah usai Kau bisa menantangku kapanpun yang kau mau Aku pasti akan melayanimu Ujar Ao Sui Ao Sui pun lanjut menasehati Ao Yilong Hei Ao Yilong, kau itu adalah seorang putra dari seorang raja Yang harusnya melindungi rakyatnya Apa kau tak mengerti tentang cinta? Bahkan aku yang seperti ini saja Aku tahu dan aku harus mengesampingkan kepentingan pribadiku Pada saat kritis seperti ini Ujar Ao Sui mantap Melihat momen itu, tiba-tiba Raja Naga Tian Si pun mendekat kepada mereka berdua Lalu ia mengulurkan tangannya kepada Ao Yilong Berdirilah, ucapnya Ao Yilong pun langsung memegang Raja Senior itu Terlihat Raja Tian Si pun mengangkat tangannya Ia kemudian berkata Sejak insiden dengan Dewa Kegelapan Para naga mengalami luka yang sangat mendalam Dan saat ini kita akan menghadapi bencana yang besar lagi Karena para dewa akan menyerang Kita harus menghadapi semua ini bersama-sama Ayo, kita dukung Raja Naga kita Aoswe Naga harus bersatu untuk melawan musuh bersama Mari kita kumpulkan kekuatan kita Dan buktikan kepada dunia Teriak Raja Tian Si dengan penuh semangat Kepada semua rakyat naga di istana itu Mendengar perkataan Raja Tian Si yang menggugah itu Para rakyat naga pun bersorak-sorai Dan merasa sangat semangat Ayo, dukung Raja Naga Tian Si Dukung Raja Naga Aoswe Melihat sahabatnya kini telah bergabung Maka Raja Naga Yui San pun tergerak hatinya Untuk bergabung dan berjuang bersama Aoswe Sedangkan Raja Naga Buhai Yang belum menyatakan bergabung atau tidak Dia pun menaruh curiga kalau pertempuran ini Hanyalah kedok saja untuk mengumpulkan suara Raja Yui San pun lalu berteriak Ayo berperang, satukan naga Para rakyat pun juga turut senang Melihat Raja Naga tua juga bersemangat Untuk mendukung Aoswe Dan akhirnya kini semua rakyat Dan para Raja Naga pun bersatu Dan akan berperang bersama Aoswe Untuk melawan para dewa Melihat pemandangan yang luar biasa itu Aobing pun berkata di dalam hatinya Aoswe, kamu luar biasa Kamu bukanlah Aoswe yang pecundang seperti dulu Aoswe, kenapa kau tak memandangku saat ini Apa kau tak ada rasa sama sekali kepadaku Terlihat Aoswe pun juga memandang kedua Raja tua di sana Ia tak menyangka kedua Raja itu juga bergabung Apakah mereka bisa bertarung Mudah-mudahan saja mereka berdua ketika perang sebenarnya dimulai Mereka tidak tertendang pantatnya dan melarikan diri Ucap Aoswe dalam hatinya Tapi sekarang aku sudah maju satu langkah Aku harus melanjutkan perjuanganku Ucapnya lagi dalam hatinya Aoswe kemudian mengangkat tangannya Dan berteriak kepada semuanya Surga telah berani menyerang keluarga naga Maka mereka harus membayar harga yang menyakitkan Ayo kita bunuh mereka semuanya Dan terlihat wajah Aoswe pun tersenyum bangga Dan tak takut mati Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton